Saya ceritakan dari awal tahun 1982, begitu ada rumohan gajah datang, kita ngiring ramai-ramai, ya nyebutnya enggak istilah sembarang nyebut. Bah, masuklah ke kandang kamu, masuklah ke habitat kamu. Kami sebagai pendatang, kami tahu, ini rumah kalian. Cuma tangtong, tangtong, tangtong. Udah. Berapa meter itu kan, jadi sampingnya dikasih kawat. Dari belakang ini, ada tentara juga yang di darat ada, yang diudaranya pakai helikopter itu. Sambil dicatui pengecut, kayak granat itu. Tau, supaya cepat itu. Gajah adalah hewan asli dari Sumatera Selatan. Hal inilah yang banyak di lupoker, sehingga perlahan demi perlahan, dalam memori masyarakat tidak tahu lagi, kalau gajah adalah hewan yang berasal dari Sumatera Selatan. Gajah di Sumatera Selatan, banyak ninggelkan kisah sejarah, kisah budaya, dan bahkan kisah menyedihkan. Ngapak kisah sedih? Karena dulu pernah ada operasi Ganesa, yang menggiring gajah, untuk keluar dari habitatnya, menuju ke Lampung. Mak Mano ceritanya, kita akan ulas dalam video ini. Mangdain bergabung dengan Tim Puskas, atau Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan, ngaduk ke penelitian mengenai keberlangsungan gajah Sumatera. Sudah tidak banyak lagi daerah di Sumatera Selatan ini yang ada gajahnya. Untuk penelitian ini, kami melakukan perjalanan menuju air sugihan. Air sugihan adalah sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, air sugihan ini dari dulu sampai dengan sekarang terkenal banyak gajah. Namun sayang memang kurang dieksplore, bahwa air sugihan adalah tempatnya gajah. Air sugihan ini memang hidupnya sudah ratusan tahun, dan mereka hidup secara siklus. Artinya mereka berkeliling, berotasi. Nah, dia punya ingatan yang panjang, memori yang cukup besar, bahwa di mana tempat-tempat yang mereka lalui, dan mereka lewati itu, dia akan kembali seperti itu. Makanya disebut dengan gajah adalah berotasi, bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gajah itu binatang yang mempunyai kebiasaan khusus, dia mempunyai daerah jelajah. Dengan adanya badan gede seperti itu, dia itu makan sehari, kalau berdasarkan 10% dari berat tubuh, kalau berat tubuhnya 3 ton, yang berangkat 300 kg, dia akan selain makan itu. Dengan badan gede itu, dia punya kejurungan untuk itu, jelajah mutar. Selain itu kan, dia perlu beberapa kebiasaan, seperti berendam, mandi debu, kemudian menggaram, orang bilang itu. Menggaram-garam? Iya. Dia butuh-butuh garam mineral, yang memang dibutuhkan untuk, apa namanya, salah satu siklus di hidup dia itu. Nah dia, itu kalau memang ada itu kan mutar terus. Jadi kalau daerah jelajah dia, disitu dibangun, katakanlah rumah, kebun itu tetap diterjak dia. Air Sugihan adalah salah satu kecamatan, yang ada di Kabupaten Ogan Komring Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Memiliki luas 418,25 km persegi, yang terbagi menjadi 19 desa atau kelurahan, yang didiemi kurang lebih 35 ribu jiwa. Mayoritas pendodoh di Air Sugihan, ialah petani padi, karet, dan juga sawit. Selain petani di Kabupaten Dewi, banyak juga diantaranya, yang menjadi buruh perusahaan perkebunan swasta, yang berbasis di wilayah kecamatan Air Sugihan. Mak Dayat lagi perjalanan menuju desa Banyu Biru. Nah, kita akan bawa carai warga di situ, kita gak ajar, kita naik mobil, mobil perang, dengan jalan yang agak dramatis. Untungnya saat ini cuaca lagi bagus, jadi perjalanan cukup enjoy. Nah, dikelilingi dengan sawit-sawit. Kecamatan Air Sugihan, ialah salah satu daerah di Sumatera Selatan, yang menjadi habitat gajah Sumatera. Ratusan populasi gajah liar, masih hidup dengan bebas di alam kecamatan Air Sugihan. Gajah hidup dengan berkelompok-kelompok kecil. Gajah ini bermigrasi secara musiman, bergantung pada ketersediaan makanan dan juga banyu. Gajah punya ingatan atau memori yang panjang. Gajah-gajah mampu mengingat lokasi pasokan banyu, ataupun makanan di sepanjang rute yang pernah dilewati. Gajah-gajah liar ini, sudah aduh sejak ratusan tahun lalu, bahkan mungkin lebih dari itu. Di kandung ke daerah ini, awalnya adalah hutan liar yang tidak berpenghuni. Pertama dari apa yang sudah kami baca di dalam berbagai referensi tentang gajah di masa lampau yang ada di Sumatera Selatan atau di Palembang, itu sudah ada sebuah penempatan apa yang diistilahkan dengan domestifikasi. Artinya manusia yang ada di Sumatera Selatan sudah menempatkan gajah di dalam kerangka kehidupan berdampingan dengan masyarakat. Mereka sadar bahwa mereka tinggal di dusun, sementara gajah tinggal di hutan. Dan di masa lampau, dari beberapa referensi yang kami baca, gajah Sumatera sebetulnya, yang hidup di seluruh Pulau Sumatera itu terbesar ada di Palembang. Ada di daerah-daerah uluan Palembang. Sejak masa lampau, gajah itu sudah dimanfaatkan, sudah hidup berdampingan dengan manusia di Sumatera Selatan. Kalau kita melihat dari berbagai perspektif, misalnya perspektif sejarah, pernah diceritakan dalam sejarah itu di masa Sriwijaya, Raja Sriwijaya berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Haziz, dalam suratnya itu, agar Khalifah bin Abdul Haziz mengirimkan guru agama, dan dia tertarik dengan agama baru, yaitu agama Islam, dan dia mengenalkan diri sebagai Raja yang memiliki seribu gajah. Jadi ada kata-kata gajah di situ, menunjukkan bahwa ada gajah yang banyak. Dan kemudian, dalam perspektif tradisi lisan, banyak kata-kata atau kalimat yang menunjukkan keberadaan gajah. Nama-nama dusun, ya, maksud saya. Jadi, waktu itu misalnya ada gajah mati, lebung gajah, dan juga di daerah Kisam, itu juga ada satu kisah yang disebut dengan ratap sedasir. Jadi, di dalam ratap sedasir itu menceritakan bahwa ada seseorang yang bernama sedasir yang mati di injak gajah. Dan sedasir ini adalah orang yang dikenal pada waktu itu ahli berburu gajah. Padahal dia sudah dinasehati oleh pak mania, jangan berburu pada hari itu, karena ada satu gajah yang ganas, gitu. Gajah itu cacat kakinya, tapi dia ganas, gajah pincang, ya. Nah, tetapi tetap saja dia berburu, dan akhirnya mati di injak gajah. Itu dalam jejak tradisi lisan. Juga dalam jejak arkeologis juga. Kalau kita melihat megalit di dataran tinggi Besema, misalnya, ada megalit yang menunjukkan tentang keberadaan gajah di beberapa megalit itu. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat dari perspektif ini, bahwa gajah di wilayah Sumatera Selatan itu memang ada dan seharusnya dia menjadi identitas di daerah ini. Sampai akhirnya, pada tahun 1980-an, mulailah gajah berinteraksi dengan manusia dan mulai berkurangnya juga luasan hutan. Di masa inilah, konflik dengan gajah mulai terjadi. Yang menjadi pertanyaan adalah, Mak Mano awalnya ada perkampungan di air sugihan ini dan Mak Mano ceritanya, hutan-hutan yang ada ini bisa berkurang. Jadi, hutan tropis di air sugihan, kemudian yang pada masa kolonial tidak pernah diganggu-gugat oleh pemerintah kolonial, tapi ketika pasca kemerdekaan di masa munculnya awal Orde Baru, kemudian ada sebuah apa yang disebut dengan konsensi hutan, sehingga kemudian hutan tropis yang ada di air sugihan yang sebenarnya adalah Amazon-nya Sumatera Selatan, kemudian mulai dilakukan apa yang kita sebut dengan di Sumatera Selatan sebagai pembalakan. Menurut cerita penduduk, awal kisah pada tahun 1970, di masa Orde Baru, hutan alam dibabat oleh pembalakan komersil yang akhirnya cuma nyisok ke 37% di tahun 1978. Kemudian adunya penghapusan sistem marga lokal di Sumatera Selatan, yaitu pemerintahan marga yang muat pembalakan semakin tidak terkendali. Dalam kurun waktu tahun 1980-1985, hutan tropis alami hanya tinggal 17%. Kemudian keluar harapan dengan diterbitkannya aturan pelarangan ilegal logging. Tapi harapan ini sirnah. Jengok kenyataan dari tahun 1986-1992, pembalakan tetap berlangsung sampai akhirnya tinggal 6% di tahun 1992. Dan akhirnya cerita berakhir di tahun 1997, di mana tidak kaki lagi hutan alam tropis yang tersisau di air sugihan. Dulunya air sugihan ini dipenuhi dengan batang-batang yang berharga, pecah batang meranti, ule, kamin, dan sebagainya. Namun kondisinya berbeda dengan sekarang yang dipenuhi oleh hamparan tanah merah dan perkebunan. Mengantara sugihan gajah melangkah, jagalah lintasi rimbang. Setelah itu, masuk transmigrasi. Nah, setelah masuk transmigrasi di air sugihan itu mulailah terjadi konflik antara manusia dan hewan. Hewan dalam hal ini gajah. Tanaman-tanaman yang ditanam oleh transmigrasi itu banyak dirusak. Ketika transmigrasi itu diadakan di air sugihan, para transmigrasi ini awalnya ketika mereka berada di daerah Jawa, tidak banyak yang tahu, atau bahkan tidak tahu bahwa di tempat air sugihan itu adalah habitat gajah. Sehingga kemudian disinilah muncul apa namanya persoalan antara gajah dan manusia. Padahal sebelumnya, artinya sebelum muncul para pendatang-pendatang itu, dalam sistem marga di Sumatera Selatan, apa yang kita sebut dengan demopikasi tadi, artinya penempatan gajah dalam lingkungan manusia itu betul-betul luar biasa. Karena apa? Gajah diargai seperti manusia di Sumatera Selatan. Bahkan penyebutan gajah ini tidak sembarangan. Orang tidak menyebut nama gajah misalnya. Tetapi mereka dipanggil sebagai dengan sebutan-sebutan terhormat seperti datu gitu. Lalu di daerah-daerah panesak misalnya, disebut sebagai gede-besak. Jadi tidak sembarangan orang menyebut gajah dengan nama gajah, tapi disebut dengan nama-nama terhormat. mulai petang gajah kembali pulang lewat di hari. Berangkatan migrasi memang keadaan, Pak. Keadaan di Jawa itu yang jelas minus kondisi. Jadi tidak mungkin kami pulang lagi ke Jawa. Biasanya itu walaupun punya tanah Jawa, tapi tidak punya hak kayak gitu. Jadi tetap bertahan di sini, alhamdulillah sampai hari ini. 1982 awal, kalau tidak salah pertengahan 82, bulan 5, bulan 6, kami sudah mulai nanam jagung, nanam padi, itu sudah mulai mau manen. Mulailah datang rombongan gajah waktu itu. Memang dari dulu sudah, sudah ada. Iya, Pak. Cuman dulu walaupun berpuluh-puluh ekor, kami dari warga itu ditirahnya sistem mengusirnya itu pakai kentongan, dirigen, dipukul-pukul, atau bunyi-bunyian lah. Kalau malam itu pakai obor kan, dia sempat lari, artinya nggak kayak sekarang. Karena perbandingan dulu berpuluh-puluh tahun memang tiap tahun boleh dikatakan keluar, Pak. Keluar itu dalam arti setiap musim, kalau bacakan di bulan suroh. Memang serangan yang hama, yang hama terbesar itu, terutama satu babi, kedua gajah. Waktu itu ya. Luar biasa, Pak. Tapi waktu itu, dikatakan luar biasa itu serangan luar biasa. Cuma pengusirannya juga enak, Pak, waktu itu. Waktu gimana, Pak? Waktu itu kalau kita bilang, mbak, dibagai cucunya, jangan dihabiskan, binggir itu, Pak. Oh, ngerti dia? Iya, waktu itu. Aku ngalami sendiri itu. Karena merasa-rasa, Transmigrasi ini bersurat ke Kementerian Transmigrasi dan Kodem 4, bukan Kodem 2 ya, Kodem 4 Rui Jaya. Yang waktu itu dikomandani oleh Prisutrisno. Akhirnya, surat dari masyarakat ini sampai ke Emil Salim. Kalau nggak salah, Emil Salim waktu itu Menteri Lingkungan Hidup. Karena mendengarkan ada operasi Ganesha, Emil Salim, dan gajah akan ditembak tadi, Emil Salim, ke Menemui Swarto. Didengar oleh Pak Arto pada waktu itu jadi Presiden pada waktu itu. Pak Arto memang mendengar adanya kejadian ini ingin bersikap dan sempat meminta pendapat dengan beberapa petinggi TNI-4 Rui pada waktu itu yang terkait bagaimana untuk mengusahakan agar gajah di Air Sugeng itu sebaiknya tidak mengganggu. Pak Arto memutuskan bahwa lebih baik gajah ini dipindahkan saja dari Air Sugeng ke tempat lain. Nah pada waktu itu tempat yang cocok untuk dipindahkan adalah di Lampung, di Lebung Hitam pada waktu itu. Maka Pak Arto memeritakan kepada pada waktu itu Pak Emil Salim selaku Menteri Lingkungan Hidup untuk menikapi persoalan ini. Kemudian selanjutnya berkoordinasi dengan Pak Trisutrisno pada waktu itu menjabat sebagai Pangdam Tosri Jaya dan akhirnya dibentuklah suatu operasi yang namanya Operasi Ganesha yang dipimpin oleh Pak I.G. Kamanila pada waktu itu. yang penuh dengan makna berjalan lewat di jalurnya waktu itu memang ada benar saya juga heran itu ada sampingnya itu ada kawat kayaknya ya kawat apa setrum kejut apa itu ya setelah itu di atas ada helikopter jadi ngiring dari Muba itu digiring arahnya ke ya masih ke Muba ke jalur 21 waktu itu karena waktu itu yang rusak sering rusak daerah sana juga dari Muba Muba kan cara ngiringnya itu ini untuk pembatas supaya dia tidak nyebar ya kasih kawat sini kawat kawat setrum kejut namanya itu buat koridor ya koridor jadi yang di jalur itu dibikin landai supaya dia nyebur enak naiknya enak kan berapa meter itu kan jadi sampingnya di kasih kawat dari belakang ini ada tentara juga yang di darat ada yang di udaranya pakai helikopter itu digiring itu sambil dijatuhi pengejut kayak granat itu tau menyandakan tau supaya dia cepat itu terasa sekali waktu itu ya Alhamdulillah waktu itu Pak Jumanhing lihat itu lihat itu operasi Ganesa itu dipindahkan ke daerah Banyu Asin kalau sekarang dulu mubah ya ada juga yang ke Lampung nah yang ke Banyu Asin itu sekarang ditangkar itu sekarang ditangkar atau dipelihara dalam penangkaran atau dalam tempat perlindungan gajah nah yang jadi masalah tidak semua gajah itu pindah masih ada gajah-gajah yang tinggal di hutan-hutan sehingga gajah-gajah ini terus berkembang biak sampai dengan sekarang nah gajah-gajah yang tinggal ini juga sekarang menjadi permasalahan terjadi konflik lagi dengan manusia terutama dari yang ada transmigrannya seperti ini nah makanya ini perlu solusi bagaimana supaya tidak terjadi konflik antara gajah dengan manusia seperti itu jadi saat ini kami sedang menulis buku tentang gajah Palembang dan di dalam buku itu sebetulnya kita berbicara tentang bagaimana sejarah gajah di Palembang kemudian seberapa banyak gajah di Palembang mulai dari masa kolonial kemudian hingga ke masa sekarang dan yang tidak kalah penting sebetulnya menurut saya di dalam buku gajah Palembang ini adalah bagaimana munculnya konflik antara gajah dan manusia lalu kemudian yang juga tidak kalah penting bagaimana resolusi konflik untuk mengatasi persoalan antara gajah dan manusia terutama yang ada di Air Sugian oleh karena itu menurut kami penting sekali untuk membaca buku tentang gajah Palembang Nanas digambut kopi lalu harungkan pagi harmoni alam selalu dijaga harmoni selalu dijaga harmoni alam selalu dijaga selalu dijaga selalu dijaga selalu dijaga Terima kasih.